Saya mencoba menabung uang dari sebagian uang rokok saya. Dari awalnya saya merokok satu bungkus. Anggap aja satu bungkus, itu kita ambil yang paling murah, yaitu 15 ribu rupiah. Nah, kita bisa kurangin 5 ribu atau 10 ribu untuk disisihkan. Misalnya harga rokok awal, kita libatkan 11 ribu. Nah, mungkin karena kita kurangin, jadinya 10 ribu atau 5 ribu sehari. Nah, jadi kita bisa sisihkan 5 ribu sampai 10 ribu sehari, tinggal dikalikan sebulan. Dan kadang Kalimantan 30, kadang dalam sebulan, kali 28. Karena kita bisa lihat sebulan bisa 28 hari, bisa juga 30, bahkan 31 hari. Kita ambil yang paling kecil, kita sisihkan 5 ribu aja sehari. Nah, jadi buat rokok kita 10 ribu. Ini kita ambil yang paling minim aja. Untuk harga rokoknya kan banyak. Harga rokok ada yang 5, 50, bahkan ratusan ribu. Tergantung merek rokok dan rokok apa, begitu. Jadi kita kalikan saja 5 ribu kali 30 hari ya. Jadinya 150 rupiah sebulan. Jadi lumayan. Nah, kita tinggal mikir uang. Hasilnya kita buat ditabung atau kita simpan di mana biar bisa berkembang lagi. Misalnya ditabungan online atau bank online. Sekarang banyak yang menawarkan bahkan bunganya sampai 7%. Bisa juga kereksan dana atau saham. Jadi tergantung ke biar uang yang tadi dari potongan uang rokok kita dalam sehari tinggal di Kalimantan. 30 hari bisa berkembang lagi, bisa nambah buat pasif income kita. Atau uang pemasukan kita tiap hari atau tiap bulan selama kita bisa menabung dan sisihkan, pasti akan terus bertambah.